Umir Sahasana, semua orang tentu mengharap agar meninggal dengan Husnul Khotimah dengan baik. Lalu, seperti apa tanda-tanda orang yang mengakhiri hidupnya dengan Husnul Khotimah? Beberapa ulama telah merangkum hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda Husnul Khotimah atau akhir kehidupan yang baik. Yang menjadi pokok utama Husnul Khotimah adalah Tauhidnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah La illaha illallah pasti masuk surga. Hadis Riwayat Abu Daud Akhir kehidupan yang baik atau Husnul Khotimah itu banyak tandanya. Jika seseorang meninggal dengan salah satu cara ini, maka ia disebut meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Kebatian yang menghantarkan seseorang bahagia di akhirat. Di antara tandanya adalah orang yang meninggalnya di hari Jumat. Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, Setiap Husrim yang meninggal pada hari atau malam Jumat, pasti akan Allah lindungi dari siksa kubur. Hadis Riwayat Ahmad Beberapa ulama memang menilai hadis ini lemah. Namun beberapa ulama juga menilai hadis ini hasan dan masih bisa dijadikan alasan. Hadis ini menggambarkan keutamaan mu'min yang terbebas dari siksa kubur. Dan salah satu pertandanya adalah meninggal di siang atau malam Jumat. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan, Bau harum ketika mengurus jenazah menjadi pertanda Husnul Khotimah atau akhir yang baik. Hal ini ditegaskan oleh para ulama yang menafsirkan bau harum sebagai salah satu pertanda Husnul Khotimah atau akhir yang baik. Biasanya, tanda ini ditemukan pada jasad orang yang mati syahid. Kesan baik orang-orang terhadap seorang yang meninggal dunia bisa juga menjadi penanda Husnul Khotimah atau akhir yang baik. Inilah yang disampaikan Nabi SAW kepada kita sebagaimana diriwayatkan Tirmizi. Ketika itu, Nabi SAW pernah melewati jenazah. Saat itu beliau mendengar pujian orang-orang sekitar terhadap sang jenazah. Kemudian, Nabi SAW bersabda, Pasti masuk surga. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya, Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Kita juga bisa menandai akhir kehidupan yang baik atau Husnul Khotimah bisa ditandai dengan cara seseorang menemui ajalnya. Misalnya, seorang mu'min yang meninggal saat ia tengah beribadah. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang menyatakan, La ilaha illallah, ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan ikhrar ini, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan puasa ini, maka dia masuk surga. Siapa yang sedekah dengan ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan sedekah ini, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Meninggal dunia ketika beramal soleh dan beribadah, adalah puncak kenikmatan hidup. Saat wukuf di Arafah pada musim haji, ada orang yang jatuh terpelanting dari unta tunggangannya, hingga lehernya patah. Lalu, Nabi SAW bersabda, Mandikan dia dengan air dan bidara, jangan dikasih wawangian, dan jangan ditutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, dalam kondisi membaca talbiah. Hadiah seriwayat Bukhari dan Muslim. Tadahusnul Khotimah terkadang juga bisa dilihat dari kondisinya menjelang ajal menjemput. Misalnya, berkeringat di dahinya ketika bergelut dengan Sokratul Maut. Sahabat Nabi bernama Buraitoh Ibnul Husayb R.A. pernah menjumpai saudaranya berkeringat di dahinya, saat menghadapi Sokratul Maut. Saat itulah, ia langsung bersaksi dan berkata, Allahu Akbar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, meninggalnya seorang mu'min dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa, munculnya keringat di dahi, menjadi pertanda kematian yang indah, atau husnul khotimah. Tidak ada harapan yang paling diinginkan setiap kita, kecuali akhir kehidupan yang baik, atau husnul khotimah. Itulah mengapa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika di akhir kehidupannya seorang muslim bergelimang dengan maksiat, maka ia telah menutup hidupnya dengan keburukan, atau su'ul khotimah. Tapi jika diakhiri dengan kebaikan, dan selalu beramal soleh, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah mengapa, kita kaum muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, dengan doa-doa agar mengakhiri hidupnya, dalam keadaan soleh, beramal soleh, dalam keadaan baik. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami, rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya, Engkau lah mahal pemberi karunia. Wallahu'alam.